Pondok pesantren, Ponpes Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah mendapat sorotan tajam imbas sejumlah kontroversinya. Beberapa waktu lalu, masa yang tergabung dalam forum Indramayu menggugat, FIM, menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al-Zaitun diusut tuntas. Tak hanya itu, masa juga mendesak pengusutan dugaan tindak pidana pemerkosaan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Sebetulnya, sorotan negatif terhadap Ponpes Al-Zaitun ini bukan kali pertama terjadi. Jauh ke belakang, tepatnya ketika berlangsungnya pemilu 2004, Ponpes Al-Zaitun pernah membuat geger masyarakat yang turut menyeret TNI. Dalam Pesta Demokrasi 2004 silam, TNI dituding tidak bisa menjaga netralitasnya karena turut memobilisasi ribuan masa menggunakan 21 basmabes TNI untuk mencoblos di Ponpes Al-Zaitun. Dikutip dari Harian Kompas edisi tanggal 8 Juli tahun 2004, kasus ini bermula ketika seorang warga Jakarta Selatan bernama Emut Muhtar menghubungi seorang pegawai negeri sipil bernama Isna, sopir satuan angkutan Denma Mabes TNI. Emut bermaksud menyewabas dengan harga RP 940.00 per unit untuk keperluan pengajian di Ponpes Al-Zaitun. Isna lalu menghubungi sopir lain yang menyimpan kendaraan di rumahnya masing-masing. Pada tanggal 4 Juli tahun 2004, 21 bas dibawa koordinasi Isna berangkat dari tiga titik penjemputan yaitu Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan Kalibata menuju Ponpes Al-Zaitun. Begitu sampai, bas kembali ke rumah sopir masing-masing. Tanggal 5 Juli, seusai pencoblosan, 21 bas kembali menjemput masa yang sebelumnya diantar untuk dibawa ke tempat pemberangkatan. Kasus mobilisasi masa ini sampai ke telinga Panglima TNI kala itu, Jenderal Enriartono Sutarto. Enriartono langsung mencopot komandan Satuan Angkutan Markas Besar TNI dari jabatannya. Selain itu, Enriartono juga menahan 21 sopir bas yang sebelumnya mengantar ribuan masa untuk mencoblos di Ponpes Al-Zaitun. Mereka dianggap telah melanggar instruksi Panglima TNI terkait netralitas di pemilu 2004. Kendaraan itu bukan saja digunakan untuk mengantar pengajian seperti dikatakan sebelumnya, tetapi ternyata juga untuk mobilisasi masa guna melakukan pencoblosan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI saat itu, Maijen Safri Samsudin. Ini jelas merupakan pelanggaran atas instruksi Panglima TNI tentang netralitas, sambung dia. Selain melanggar netralitas, Mabes TNI melihat penyalahgunaan 21 bas antarjemput personel Mabes TNI di luar wilayah, dilatar belakangi motif komersial dalam kegiatan sosial dengan memanfaatkan hari libur kerja, yaitu hari Minggu dan Senin.